Hello fantastic people, this is Casey H.P.E. here and welcome to my channel Sumirsa, ini hari Sabtu malam, which is Malam Tadinya aku berencana untuk bikin video ini di kantor atas Tapi rumah ini sedang direkan semacam pemugaran bangunan, aka renovation Dan luar sana terdapat banyak sekali puing-puing dan reruntuhan berterbangan yang bikin aku malas naik guys Jadi marilah kita cicat di kamar ini yang seadanya aja So, supaya tidak bingung, bagi kalian yang tidak tahu siap aku silahkan kalian menonton di video episode 1 Dan supaya gak makin bingung, di episode ini aku akan mulai menceritakan perjalananku dari awal masuk kuliah Sampai lulus, let's begin Jadi aku itu lulus SMA 3 dan masuk kuliah S1 itu tahun 2016, which was 6 years ago Nah, dari dulu tuh aku suka banget sama yang namanya pelajaran art Dan aku itu sangat tertarik untuk masuk ke kuliah jurusan seni rupa di bidang perfilman Tapi bukan jadi yang tampil ya guys Kayak Nikita Willy atau 16 Aki App yang disini terlihat kan itu Lain kan aku kepengen jadi kayak desainer yang bikin background si filmnya itu loh Kayak kalau kalian pernah liat orang yang bikin pake gunung-gunung es gitu Atau yang kayak kota-kota tipu-tipunya itu loh guys Apa ya namanya jurusannya? Tapi itu Inggrisnya itu Sken of Us Nah, tapi sayangnya aku itu gak jadi masuk jurusan ini Karena orang tua aku itu ngasih saran untuk cari jurusan kuliah yang lebih safe Dan marketnya lebih besar di Indonesia Karena mereka saranin untuk kerja di Indonesia Setelah cek cok cek cok, jurusan kuliah yang terpending itu adalah architecture Gitu cek 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 c ternyata ada baik cara, yang pertama adalah PMDK, ujian seringan masuk pertama, kedua, dan ketiga ada tiga gelombang gitu mau daftar lah PMDK cara tiga cuman suruh ngumpulin layar kot sama sketsa kayak kamar ruang tidur gitu loh tapi puji Tuhan aku gak lulus guys setelah itu aku daftar tuh gelombang satu, oh ternyata tesnya itu on-site, ada tiga yang pertama tes matematika, yang kedua itu tes menggambar, yang ketiga itu tes bahasa Inggris dan aku merasa kayak bisa banget loh pas itu dan puji Tuhan aku gak lulus lagi guys akhirnya, karena aku gak daftar ke kampus lain, aku tanya-tanya tuh sama temen-temen SMPku yang dulu udah lulus dari jaman PMDK ternyata mereka kayak bilang, les aja di YM Academy ternyata gambar aku salah guys, ternyata itu gak asal gambar, gambarnya tuh ada tekniknya gitu loh jadi aku langsung dong, aku telpon dan daftar disana aku tuh diajarin cara menggambar arsitektur yang baik dan benarlah intinya udah gitu disana tuh asik banget kokoknya very hospitable baik, ramah, mengayuami dan siapa bagi-bagi makanan kayak centerclass yang mungkin kita makin semangat guys ini tuh udah sangat amat recommended bagi kalian yang mau masuk USM Arsitektur Seni Rupa atau kalian yang daripada gosik-gosik nambarosa ya kan cuma hobi-hobi aja juga bisa langsung daftar les gambar disini oke, setelah itu aku daftar gelombang 2 dan puji Tuhan aku akhirnya terima guys di UNAN nah jadilah diri ini mahasiswa fakultas teknik jurusan arsitektur kita harus melalui 7 studio dan 1 semester skripsi oke, kita mulai dari semester 1 disuruh sketsa sederhana kayak bangunan-bangunan sederhana lebih ke nyontoh dan kayak gartek gitu loh gambar, teknik jadi dulu aku sering ngepost-ngepost tugas dan ada beberapa yang repost kalo masih ada, aku akan tunjukin gambar-gambarnya disini oke ke semester 2 kita mulai suruh desain bangunan-bangunan sederhana kayak halte sama perprustak library, library guys setelah udah lulus itu kita naik nih ke semester 3 kita suruh bikin desain rumah sederhana yang pake atap pelana gua gak ngerti kenapa atap pelana mungkin karena, ya pelananya oke ke semester 4 kita bikin sekolahan SD sampai SMA nah, menurut aku, dari semester 1 sampai 4 ini gak gitu-gitu susah gimana cuma kayak banyak tete mbenge aja gitu loh guys jadi real i know i know i mean semester 1 sampai 4 itu kayak aku ngerjain tapi dari sore malam masih bisa main gitu lah intinya dan masih bisa ambil kerjaan-kerjaan freelance di sela-sela studio itu nah mulailah nih makin susah dan susah di semester 5 di semester 5 itu kita udah masuk desain bangunan bintang lebar kita disuruh bikin semacam concert hall gitu lah guys pokoknya semester 6 disuruh bikin bangunan bintang tinggi which is desain apartemen and hotel pilih salah satu oke nah, nah itulah kita ke semester 7 studio akhir arsitektur diantara studio-studio lain yang 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 yang